Pemisah pirang-pirang hasil karya bocah berkebutuhan khusus produk kreatif lan kuliner dua potensi nilai jual, sampai kudu dibantu promosi atau pemasarannya. Sejumlah sekolah luar biasa beksing Kepatian Cerbon, Kota, Lan Kuningan ngenalakan produk kreatif hasil karya bocah-bocah atau siswa kebutuhan khusus. Pirang-pirang produk kreatif kerajinan sampai kuliner kin sengaja dipamerakan supaya bisa diwerui masyarakat. Meski dua keterbatasan, tapi penyandang disabilitas aja kecil hati dan rendah diri. Asalnya dibalik kekurangan, pasti dua bakat sing bisa dikembangakan. Sampai kemampuan sing dua bocah kebutuhan khusus kudu diapresiasi. Lewat pameran kin, kanggup penguatan agama seni dan budaya serta kreatifitas bocah-bocah di fabel sampai mereka bisa tetap termotivasi ning jalani proses kehidupan. Lewat kegiatan, sing dihadiri Balai 10 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Lan Sejene diharapakan bisa ada di agenda tahunan. Kanggung upai apresiasi ning bocah-bocah sing dua kebutuhan khusus. Husein Sadra, RCTV, Cirebon. Berikutnya pemisah Bupati Acepurnama, nyambut dina disabilitas internasional ning pendopo kuningan. Bupati ngajak KB Lapisan Masyarakat, kanggung mendukung lang lindungi hak disabilitas supaya mereka bisa berekreasi, berekspresi, lan hak utuh Sejene sebagai warga negara. Bupati Acepurnama, nyambut dina disabilitas internasional ning pendopo kuningan. Bupati ngajak KB Lapisan Masyarakat, kanggung mendukung lang lindungi hak disabilitas supaya mereka bisa berekreasi, berekspresi, lan duwe hak utuh Sejene sebagai warga negara. Peringatan tahun kin temai kepemimpinan lang partisipasi penyandang disabilitas menuju tatanan dunia sing inklusif, aksesibel, lang berkelanjutan suisi COVID sang alas. Kalangan disabilitas kedik dapat takkan hak sing pada, kanggung dapat takkan pekerjaan, baik di sektor swasta atau wa ning jero pemerintahan. Ning jajaran pemerintahan kuningan wis ngangkat ASN sing warga disabilitas. Kepedulian PMK Kuningan Kien, selara sembari amanat Undang-Undang Nomor Walu tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Acara kin diisi membari penyerahan simbolis bantuan asistensi sosial atau atensi, kanggung modal kewirausahaan, lan kebutuhan dasar penyandang disabilitas mental, terus bantuan biaya kuliah ning penyandang disabilitas netra. Bantuan selanjutnya dipahai kanggung bocah yatim, asalei wong tuai meninggal akibat COVID sang alas. Sudah termasal kanggung telung puluh lima bocah ada di rangkaian penutup ning acara peringatan Dina Disabilitas Internasional. Acara kin oleh Sambutan, lan apresiasi Sing Forkopinda, Kaupaten Kuningan, Ketua Jabar Begerak Kuningan IKC Purnama, Kepala Balai Palamarta Cup Santo, lan tamu undangan. Bubut Sihabudin, RCTV Kuningan.